Oke teman-teman, saudara-saudara sekalian, disini kita lihat ada beberapa kreativitas. Ada cincin, ada salib, dan ini ada kotak tisu. Ini semua terbuat dari bahan-bahan bekas. Ada yang berasal dari plastik, ada yang dari daun pisang, ada yang dari batok kelapa. Nah kita lihat dulu, ini ada kotak tisu yang sebenarnya tidak harus membeli dengan mahal-mahal kotak tisu kita untuk kebutuhan di rumah. Apa bahannya? Mari kita lihat ini bahannya dari mana. Oke bahannya itu dari kardus bekas yang ini dibentuk begini dan dibentuk kotak seperti itu. Kemudian dilapisi dengan kertas kado ini sehingga menjadi menarik. Mengubah yang tampaknya tidak berguna, mungkin ini akan menjadi tampak kalau tidak digunakan, menjadi sesuatu yang berguna untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi tidak harus hebat-hebat, keluarkan uang banyak-banyak, mahal-mahal untuk membeli contohnya kotak tisu atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang kecil-kecil dari kreativitas-kreativitas kita. Ini salah satu hasil karya kreativitas kita. Mereka kita dorong untuk lebih kreatif. Menggunakan hal-hal yang mungkin dipandang orang tidak berguna, dibuang, tapi menjadi sesuatu yang berguna. Nah disini ada cincin dan salib. Ini cincin ini terbuat dari daun pisang. Daun pisang yang kita bentuk bulatan, dibantu dengan lem dan jadilah ini. Oke, kreativitas-kreativitas unik. Dan disini ada salib. Ini ada salib yang warnanya merah. Ini dari kain-kain bekas yang sudah terbuang-buang. Kita bentuk menjadi salib seperti ini. Para patir sedang mengusahakan membuat kreativitas seperti ini. Salib, mungkin juga nanti rosario dari botol-botol plastik dan juga plastik-plastik bekas yang sudah terbuang. Dilegur dan dibentuk menjadi salib atau berbagai macam hal yang kreativ-kreativ. Mereka sedang berkarya dan berjuang untuk mengembangkan diri. Mungkin hal-hal sederhana sepilih, tapi itu sangat baik. Ini ada cincin juga. Nah cincin ini dari batok kelapa kita bentuk. Dikergaji, disatukan dua potongan dan dibentuklah cincin ini. Mereka juga mencoba membuat hal seperti ini, hal-hal kreatif untuk mengembangkan diri, untuk mempergunakan. Nah mungkin barang-barang yang sekali lagi tampaknya tidak berguna, tapi masih bisa dikreasikan menjadi sesuatu yang berguna. Nah mari juga terbuka untuk hal-hal seperti ini, mungkin juga teman-teman OMK yang kiranya memiliki kreativitas-kreativitas seperti ini, supaya dengan ada pengembangan kreativitas seperti ini, kelompok kita tetap hidup, memiliki buah-buah dalam pertemuan, dan ada yang mau kita tawarkan bagi banyak orang dari kebersamaan kita juga. Selain kita harus tekun dalam kebersamaan rohani kita, peribadatan, dan juga perayaan ekaristi. Demikian, terima kasih. Mari kreatif, berkembang, dan bukalah wawasan kita masing-masing. Sekali lagi, kotak tisu dari kardus, cincin dari daun pisang, salib dari kain bekas, cincin dari batuk kelapa, dan nanti para bater sedang mengusahakan salib dari plastik-plastik dan botol. Demikian, terima kasih. Salam kreatif.